Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jampek, kali ini saya akan membahas tentang memadamkan api dengan bensin, memadamkan api dengan bensin. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, kopi, jeng, rokona. Memadamkan api dengan bensin. Apa maksud dari judul tersebut? Ya istilahnya jika kita ingin dekat dengan Tuhan, tapi melalui pencarian akal pikiran, melalui pemahaman, maka perumpamaannya sama seperti memadamkan api dengan bensin. Ya otomatis api kalau dipadamkan dengan bensin, bukannya mati, bukannya padam, tapi malah makin besar. Sama halnya seperti ikan, ikan teri yang berada di dalam laut mencari air. Itu adalah perumpamaan orang yang mencari Tuhan. Tuhan dicari sama seperti ikan yang mencari air. Air mana? Air mana? Padahal dia sedang berenang dalam lautan. Nah banyak orang ini di zaman sekarang mencari Tuhan. Membahas Tuhan dengan prasangka pikirannya. Kan sudah jelas, pikiran itu bukan katalisator, bukan alatnya untuk membahas Tuhan, mencari tahu Tuhan. Pikiran itu katalisatornya ya api. Pikiran itu adalah bara. Apa yang disebut dalam agama Islam, jin, setan, iblis, yaitu pikiran itu sendiri. Setan adalah akal bulusnya, siasat, trik, politik itu setan. Iblis adalah ilmunya, tipu muslihat, jin adalah akalnya. Yang suka ngakalin orang. Ya semua itu tertumpuk di dalam satu kata yaitu pikiran. Jadi kalau Anda memahami jin, setan, iblis itu cuma halus ilansi. Kenyataan yang sebenarnya adalah pikiranmu sendiri. Lalu bagaimana caranya menghentikan pikiran? Nah menghentikan pikiran, tapi dengan jalan pikiran, ya sama seperti memadamkan api dengan bensin. Wah caranya menghentikan pikiran begini nih. Dengan prasangka pikiran, dengan yoga. Nggak bisa. Kalau bukan karena Tuhan. Karena yoga, meditasi adalah prasangka. Kenapa saya menyebut prasangka? Itu kan praktek-praktek yang dibuat oleh manusia. Yang hanya menduga-duga. Memangnya pikiran bisa ditidurkan? Memangnya pikiran bisa dikosongkan? Ada lagi yang bilang dikosongkan pikiran. Bagaimana sih mengusungkan pikiran? Bahkan ketika disuruh, jangan memikirkankan gajah saja. Jangan memikirkan gajah. Sudah terbayang gajah dalam pikiran Anda. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa menghentikan pikiran. Karena pikiran itu tetap hidup di dalam diri. Dan tidak disebut manusia kalau tidak ada pikiran. Jadi setan, jin, iblis bukan salah. Karena mereka itu alat. Karena mereka itu ibarat kendaraan. Kalau ibarat kendaraan, jin, setan, iblis itu adalah motor. Kenapa motor dimusuhi? Nah ini kan konsep yang salah itu adalah setan musuh yang nyata. Setan itu kan pikiranmu. Kalau kamu musuhi setan, ya akhirnya jadi bodoh. Jadi bego. Jadi setan bukan dimusuhi, tapi dikendalikan. Lalu bagaimana mengendalikannya? Nggak bisa dengan teori pikiran. Masa pikiran mau dikendalikan dengan teori pikiran? Ya itu yang disebut memadamkan api dengan bensin. Apapun teorinya, apapun pemahamannya, apalagi mengkaji dari kitab, dari dongengan masa lalu. Silahkan aja kalau Anda memang mempercayai kitab-kitab yang ditulis dan dibuat manusia. Tapi saya nggak percaya dengan yang namanya sesuatu yang dibuat. Karena sesuatu yang terwujud, terlihat, itu adalah sesuatu yang dibuat. Sesuatu yang diciptakan. Sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang tidak nampak oleh pikiranmu, tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti, bahkan tidak bisa dipelajari. Nah, kalau Anda mempelajari Tuhan, hakikatnya Anda bukan mempelajari Tuhan. Tapi mempelajari aspek-aspek yang berwujud. Bukan mempelajari Tuhan. Tuhan nggak bisa dipelajari. Oh, berserah diri. Dengan cara begini, begitu. Nggak bisa. Berserah diri misalnya dengan yoga. Yoga itu kan cuma pengusatan pikiran. Penenangan pikiran. Relax. Yang namanya berserah diri bukan hanya relax, meskipun relax adalah tahap awal menuju perjalanan berserah diri. Tapi berserah diri bukan yoga, bukan meditasi. Meditasi kan cara-cara yang dibuat manusia. Nah, itulah kenapa Tuhan mengutus utusan. Untuk apa? Ya, untuk menyampaikan tekniknya. Tapi bukan dengan teori. Bukan dengan seperti sekarang saya ngomong begini. Nggak bisa. Harus dengan praktek dan langsung. Istilahnya kalau di PLN menyambungkan kabelnya dengan dapur listriknya. Nggak bisa disampaikan dengan jauh-jauh begini. Bukan mistik. Bukan kudu. Bukan sihir. Berserah diri itu adalah menyerah. Lalu menyerah itu begini. Tahan nafas. Nggak bisa. Itu kan dibuat manusia. Hanya prasangka dan praduga. Dengan sholat, ya silahkan saja bagi mereka yang yakin. Saya nggak menyalahkan. Ibu saya, anak saya ke masjid nggak nyalahin. Malah dianjurkan ya ke masjid, ya ke masjid saja. Untuk sosial. Karena hakikatnya sholat ketika bertemu tetangga. Oh, dia melaksanakan syariat Islam. Kan hubungannya bukan dengan Tuhan. Hubungannya dengan masyarakat. Jadi sebetulnya sholat ke masjid. Ya hubungannya bukan dengan Tuhan. Itu hubungannya dengan sosial bermasyarakat. Membaca kitab, mengaji. Bukan dengan Tuhan hubungannya. Dengan sosial masyarakat. Supaya orang tahu, oh bahwa dia itu muslim. Kalau yang orang Hindu, baca weda. Supaya orang tahu, tetangganya tahu. Temannya tahu bahwa dia itu Hindu. Orang Kristen, baca Injil. Supaya tetangganya tahu. Supaya temannya tahu. Supaya keluarganya tahu. Kalau dia itu orang Kristen. Kan itu cuma hubungan sosial. Status sosial. Nah sekarang orang sholat memang bertemu Tuhan. Enggak. Orang sholat itu bertemu tetangga. Bertemu teman. Bertemu keluarga. Supaya apa? Supaya tidak dibenci sama mereka. Karena apa? Karena orang jaman sekarang belum memahami Tuhan. Kalau Tuhan itu kan menerima semua makhluknya. Meskipun beda paham, beda agamanya. Tapi sekarang hakikatnya orang akan suka, akan cinta. Kalau sepaham, sepaham. Kalau seagama. Kalau sama-sama suka ke masjid. Baru seneng. Baru nanya. Kalau gak pernah kemercit, benci. Beda agama, benci. Karena masih mempertuhan agama. Karena masih mempertuhan sholat. Kalau gak sholat, benci. Kalau sholat, uh. Nanya. Jelas. Berarti kan hubungannya bukan dengan Tuhan. Hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan sosial. Sedangkan hubungan dengan Tuhan. Gak ada sangkut pautnya dengan tata cara agama apapun. Karena hubungan dengan Tuhan bukan dengan tata cara agama. Bukan dengan tata cara yang dipahami oleh akal. Ketika Anda memahami. Ya artinya Anda bukan memahami Tuhan. Memahami agama. Memahami sosial. Kalau Tuhan tidak bisa dipahami. Anda kalau bisa memahami Tuhan begini, begitu. Itu bukan Tuhan. Itu adalah prasangkamu. Tuhan menurut prasangkamu. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Kalau Tuhan yang sebenarnya tidak bisa dipahami. Tidak dimengerti oleh akal. Lalu Anda mencoba cara-caranya sendiri. Oh, Loh Tuhan yang kejiwaan itu begini. Tidak bisa. Tetap saja step awalnya. Itu harus Al-Fatihah dulu. Harus dibuka dulu jiwanya. Nah, pikiran itu ibarat tutup botol. Otomatis tubuh kita seperti botol. Botol itu singkatan bodoh dan tolol. Tubuh ini seperti botol. Kita itu seperti botol. Nah, botol tidak bisa membuka tutupnya sendiri. Artinya, manusia tidak bisa membuka pikirannya. Membuka tutupnya sendiri. Karena yang nutup itu yang kapal itu pikiran. Apalagi masih belajar-belajar kita. Belajar dari nobi, dari gitu. Itu kan cerita masa lalu. Dongeng. Kok kenapa membahas Tuhan selalu membahas dongeng? Selalu membahas masa lalu. Cobalah yang sekarang. Yang real itu waktu sekarang. Yang nyata itu sekarang. Karena tidak ada kebenaran selain kenyataan. Dan kenyataan itu adalah yang saat ini. Bukan dongeng yang dongeng yang selalu dibawa ke dongeng masa lalu. Cobalah percaya dengan apa yang ada saat ini. Itulah tentang waktu. Karena masa lalu hanya sebuah histori dan tidak bisa diubah. Masa depan adalah misteri dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Masa sekaranglah anugerah. Itulah waktu. Dan manusia sering terjebak oleh dua waktu. Yaitu masa lalu dan masa depan. Yang banyaknya yang dibicarakan dalam agama-agama dan keyakinan terhadap Tuhan adalah masa lalu dan masa depan. Kenapa tidak bicara saat ini? Karena kenyataan itu saat ini. Jadi jangan bicara dongeng itu, dongeng itu. Itu kan berarti masih ngerantau pikirannya. Ngayal ke sana kemari. Nah, Tuhan itu tidak bisa dijamah dengan pemikirannya. Jadi kalau Anda menafsirkan sendiri caranya begini, begitu. Hati-hati. Nanti Anda akan terjebak dengan daya-daya rendah. Seperti nafsu amarah atau nafsu setonia. Nafsu setonia itu adanya di pikiran. Daya benda. Akhirnya menembak-nembak sendiri caranya. Mengira-ngira sendiri. Nanti Anda akan terjerungmu sendiri. Ibaratnya karena kecil. Yang belum tahu jalan dan lain sebagainya. Ada jurang, loncat aja ke jurang. Kan nanti akan celahkan dengan sendirinya. Tetap butuh namanya orang tua. Ibaratnya pembantu pelatih atau pembimbing. Yang jelas kalau dalam ibarat Islam sahadat bukan seperti yang diucapkan dalam sari'at. Sahadat itu berucap. As-satia A-rakan. Bukan seperti itu. Itu kan cuma ucapan. Sedangkan makna dari sahadat itu adalah menyaksikan. Sudahkah Anda menyaksikan? Dan menyaksikan bukan dengan pikiran. Karena Tuhan tidak bisa dengan pikiran Tidak bisa disaksikan dengan pikiran Kalau disaksikan dengan pikiran Hanya, kata saya juga, bukti-buktinya saja Hanya bukti-bukti keberadaan Tuhan dengan mahluk-mahluknya Tapi kalau untuk menyaksikan Tuhan, bukan dengan akal Karena akal tidak bisa menyaksikan Tuhan Yang bisa menyaksikan Tuhan hanyalah jiwamu Dan itulah imam atau pemimpin Yang akan memberi petunjuk Makanya Imam Mahdi itu bukan orang Imam Mahdi itu adalah jiwamu ketika berserah diri Jadi Imam Mahdi itu adalah dinu Islam Atau buddhi dharma Bukan sosok, ini dicari sosoknya Kalaupun ada sosoknya, ya carilah sosok Yang buddhi dharma Yang jiwanya senantiasa berserah diri Karena jiwa itulah Imam Mahdi Makanya kalau Anda memahami Tuhan Mencari-cari Tuhan Jatuhnya apa? Jadi murtad Jadi keluar dari diri Mencari orang, menunggu sosok Akhirnya jadi menyembah lagi orang Karena setiap diri memiliki jiwa Dan setiap diri memiliki imam Jadilah pemimpin atas dirimu sendiri Dengan cara apa? Dengan cara berserah diri Cuma berserah diri Lalu berserah diri itu Begini, begitu, gak bisa Diteorikan, gak bisa Dikarang-karang Makanya kenapa orang luar negeri Tidak percaya namanya agama Coba tanya orang luar negeri Ada yang beragama? Gak ada Karena agama itu isinya dongeng semua Apapun agamanya Dongeng Nabi Muhammad zaman dulu Dongeng Nabi Isa zaman dulu Semua Agama itu adalah dongeng Yang realita adalah spiritual Spiritual juga bukan Dengan yoga, dengan meditasi Bukan Itu cuma karangan Cuma menerka-nerka Apalagi kalau Anda misalnya Menebak-nebak caranya begini Gak bisa Anda tetap harus bertemu dengan Bapak Istilahnya Kalau Bapak itu kan anak Yang mau berjalan Tetap dibimbing sama Bapak Anda harus mencari yang namanya Pembantu pelatih Bukan pula dia sebagai guru Atau Tuhan Tapi sebagai penyaksi Jadi jika Anda bersaksi Ya otomatis Ada yang menyaksikan Setidaknya ketika Anda kontak Jiwanya dengan Tuhan Ada yang menyaksikan Dan mengamini lah Istilahnya Mengiyahkan oh iya Dia kontak Karena Sang pembantu pelatih Atau Sang bapak Bisa merasakan Orang itu kontak Dengan Tuhan atau tidak Maka otomatis Para pencari itu Sebetulnya harusnya Menemukan sumurnya Seperti saya melukis Perempuan telanjang dalam sumur Karena kebenaran itu dalam sumur Gak pernah keluar dari sumur Keluar dari sumur Memakai baju kebenaran Semua adalah kebohongan Karena kebenaran yang sejati Adalah Telanjang Dan berada dalam sumur Gak kemana-mana Orang yang butuh Yang harus Datang ke sumur itu Gayungnya Atau embernya Yang harus datang ke sumur Gak ada yang namanya Sumur mencari gayung Sumur mencari ember Tapi ember Dan gayung Yang menghampiri sumur Dan itu bukan guru Karena guru sejati itu Adalah Tuhan itu sendiri Guru sejati itu Adalah Tuhan Manusia hanya Menghantarkan Untuk menuju Guru sejati Ibaratnya Membantu Untuk membukakan Tutup botolmu Karena Anda Kalau berserah diri Kalau tidak dibuka Tutup botolnya Susah nyambungnya Anda mau berserah diri Tapi kalau misalnya Kabelnya tidak dicolokan Ya bagaimana Anda mau ngecas Handphone Anda Sedangkan chargernya Tidak dicolokan Tidak nyambung Dengan Energi utama Nah Tugasnya Sebetulnya Yang disebut Imam Mahdi Itu adalah Menyambungkan Charger Dengan Listrik Membuka Tutup botol Agar orang bisa Kontak langsung Dengan Tuhan Jadi masanya Imam Mahdi Sudah tidak butuh lagi Yang namanya Perantara-perantara Kalau dulu Nabi-nabi itu Adalah perantara Tuhan Jadi kalau Anda Ingin mengenal Tuhan Harus melalui Para Nabi Harus melalui Para Resi Harus melalui Para Rasul Kalau sekarang Tuhan turun langsung Kepada setiap diri Karena di dalam Setiap diri Ada Imam Mahdi Yaitu jiwamu Yaitu din Yaitu Budi Budi itu adalah Imam Mahdi Budi, Dharma Dinul Islam Jiwa yang berserah diri Setiap jiwa adalah Pemimpin Makanya ada Istilahnya Hisablah dirimu sendiri Bacalah dirimu sendiri Itu yang disebut Wahyu Pertama itu Baca ikro itu Baca diri semua diri Bercermin pada diri sendiri Mengkaji diri sendiri Jadilah pemimpin Atas dirimu sendiri Gak perlu Nyari sosok-sosok Di luar diri Hanya memang Perlu dibantu Dengan orang-orang Yang sudah mendapatkan Kemurahan Tuhan Ibaratnya botol Dibuka Tutupnya Gak bisa Botol membuka Tutupnya sendiri Harus dibantu Makanya kami nyebutnya Pembantu Pelatih Nah kalau Sudah dibuka Barulah orang itu Siap Dan bisa melakukan Latihan kejiwaan Dan bukan Rutinnya latihan kejiwaan Tapi yang terpenting Adalah penyerahan dirinya Lalu kalau Anda Ngarang-ngarang sendiri Caranya begini Begitu Praktek dengan sendiri Dengan perkiraan sendiri Ya itu namanya Prasangka Makanya gak bisa Yang namanya berserah diri itu Dengan pikiran Oh menurut saya Begini begitu gak bisa Anda mau Menyerahkan Pikiran Anda kepada Tuhan Tapi dengan Pelajaran begini Pelajaran begitu Gak bisa Harus dengan praktek Dan latihan Makanya kami nyebutnya Latihan kejiwaan Dan prakteknya Adalah harus dibuka dulu Jiwanya Dan itu Prosesnya harus dibantu Sama pembantu pelatih Dibuka dulu botolnya Al-Patiha Itu awal orang Dikatakan sah Makanya Melakukan perbuatan Apapun Tanpa diawali Al-Patiha Atau pembukaan Maka semuanya Batil Ya itu maksudnya Al-Patiha itu adalah Dibuka jiwanya Dan disitulah Terjadi Sahadat Kesaksian Tentara diri Dengan Tuhan Setelah dibuka Kalau belum dibuka Ya akhirnya kita Cuma jadi Prasangka-prasangka Oh Tuhan Kayaknya begini Oh Tuhan Kayaknya begitu Gak bisa Tuhan diprasangka Apalagi prakteknya Dicoba-coba Oleh pikiranmu Ya akhirnya Jadi seperti Api yang dipadamkan Oleh bensin Ya Tuhan Gak bisa dicari Tuhan Gak bisa diduga-duga Gak bisa diprasangka Dan Tuhan Tidak bisa melalui Agama Karena agama itu Kebanyakan cuma dongeng Masa lalu Dan Menakut-nakuti Masa depan Raka Ajab Orang kan jadi Tidak tenang Tenang itulah Kuncinya Menuju berserah diri Tenang itulah Yang disebut Iman Jadi sebelum Islam harus Iman dulu Bagaimana Anda mau berserah diri Sedangkan Anda tidak tenang Pikiran Anda Berprasangka Begini Begitu ke orang Nyari-nyari Imam Mahdi Imam Mahdi itu Setiap diri Dari dirimu Adalah Imam Mahdi Hanya prosesnya Harus Dibantu dulu Untuk dibuka Jiwanya Nah Sosok Imam Mahdi Yang sebenarnya Adalah Sosok Yang membantu Membuka Portal jiwamu Karena jiwamu Itulah Imam Mahdi Imam itu Pemimpin Mahdi itu Petunjuk Karena manusia Hanya Hanya akan Diberi tunjuk Oleh Tuhan Langsung Melalui Perantara Jiwanya Jadi kalau dulu Harus melalui Perantara Pernabi Sekarang Tuhan Turun Langsung Tapi prosesnya Ya harus Dibuka dulu Tutup botolnya Ibarat Gini lah Tuhan Bagaimana Mau turun Langsung Kalau Gelasnya Tertutup Jadi harus Dibantu Dibuka dulu Nah itulah Proses Untuk menuju Imam Mahdi Yang sejati Karena Imam Mahdi Sejati Adalah Jiwamu Yang terhubung Dengan Tuhan Melalui Berserah diri Melalui Dharma Jadi Imam Mahdi Itu adalah Budi Budi Dharma Atau Dinul Islam Yaitu Jiwa Yang berserah diri Itulah Imam Mahdi Jadi Jangan Ngaya lagi Nyari-nyari Sosok Di luar diri Lalu Bagaimana Anda Supaya Terbuka Pikiran Anda Terbuka Jiwa Anda Dari Kumpungan Pikiran Dan Terhubung Langsung Dengan Tuhan Dan Tuhan Turun Langsung Kepada Diri Anda Carilah Orang Yang Bisa Membuka Jiwamu Carilah Orang Yang Bisa Membuka Tutup Botol Carilah Orang Yang Bisa Menyambungkan Chargermu Dengan Energi Yang Utama Jadi Yang Sekarang Dibutuhkan Orang Itu adalah Orang Yang Bisa Menghubungkan Kembali Dengan Kekuasaan Tuhan Itulah Imam Mahdi Yaitu Jiwa Yang Berserah Diri Atau Dinul Islam Atau Bodhi Dharma Nah Itu saja Yang Saya Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetiaan Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Video Berikutnya Tapi Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Sampu Rasun